Pemirsa Jalan Pemilu 2024, Pori menggelar apel pasukan operasi Manta Berata 2023 hingga 2024 di lapangan Monas, Jakarta Pusat. Apel gelar kesiapan pengamanan pemilu itu dipimpin langsung oleh Kapolri Jendralistio Sigit Prabowo. Guna mengamankan jalannya pesta demokrasi Indonesia, Pori selasa pagi menggelar apel pasukan di lapangan silang Monas, Jakarta Pusat. Apel gelar kesiapan pengamanan pemilu langsung dipimpin oleh Kapolri Jendralistio Sigit Prabowo. Apel gelar pasukan ini diikuti oleh 2.926 personel dari Satgas Opsus, Mabes Pori, 1.420 personel, Satgas Opsu, Polda Metro Jaya, dan 286 personel dari instansi lainnya. Sementara itu, personil Pori yang dilibatkan dalam operasi Manta Berata 2023-2024 sebanyak 261.695 personel. Ratusan ribu polisi itu terdiri atas personil Mabes Pori dan Polda Jajaran seluruh Indonesia. Dalam operasi ini, Pori juga bersinergi dengan penyelenggara pemilu seperti KPU, Bawaslu, Linmas, dan instansi lainnya. Kita memiliki indeks. Indeks ini disusun oleh Intolzen dan juga disusun oleh Bawaslu. Sehingga kemudian ada beberapa wilayah yang memiliki tingkat kerawanan. Dan tentunya itu menjadi perhatian kita. Saya tidak sebutkan secara detail, namun tentunya kami memiliki wilayah-wilayah yang menjadi prioritas. Walaupun tentunya tidak meninggalkan yang lain untuk betul-betul kita jaga karena memang memiliki tingkat kerawanan yang tinggi. Pergerakan logistik dari TPS sampai penghitungan suara di tingkat berikutnya, rekapitulasi di tingkat berikutnya, sampai tingkat nasional. Pihak kepolisian juga akan melakukan pengamanan-pengamanan melekat untuk kegiatan-kegiatan kepemiluan, baik itu personil, kantor, maupun perlengkapan-perlengkapan pemilu. Operasi Manta Berata 2023-2024 ini berlangsung selama 222 hari, yakni 74 hari selama 2023 dan 148 hari selama 2024. Operasi Manta Berata ini akan dimulai sejak pendaftaran Capres dan Cawapres dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober. Dari Jakarta, Isan Riansyah, Nusantara TV melaporkan.